yo hello guys balik lagi sama gue dan kali ini kita kedatangan update 2.0 dan pertama-tama kita sudah disukuhkan sama tutorial yo langsung aja cek oke di sini ada fitur power ups yang dimana kalian nggak perlu lagi harus upgrade segel ke level 60 dan disini ketika kalian up kalau ganti atau salah build kalian bisa langsung ganti tanpa buang material lagi jadi enak itu selanjutnya ya deepwell mode ini dikhususkan buat endgame tapi kalian bisa kok kalau sudah mencapai levelnya dan karakter harus benar-benar terquilt dan ini nih yang aneh suka divi droplet di sini benar-benar di remake ya jadinya wisat beda banget di skill tree mentokin dulu aja guys biar ketika kalian menyelesaikan steknya biar gampang gitu loh gak harus Max Rix terlebih dahulu kok cicil cicil aja setiap hari satu hari sekali oke Oh apalagi nih Oh iya modul BTW nama aslinya apa ya yang tahu komen dibawah ya hai 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 Nah ini misi tambahan ya kayak achievement lumayanlah kristal Oke ada lagi, oh ya, Torm ini setup karakter eh kok nggak bisa cuma bisa satu ya ini untuk perabotnya taruh asal-asal dulu aja Oke selamat menikmati oh yang disebelah yang disebelahnya base ini adalah kamar-kamar buat setiap karakter oke lanjut disini oh restoran ya ini kayak event kemarin nah disini kita bisa taruh maksimal tiga karakter ya buat kerja kerja rawdi dan setiap karakter ada stamina nya ini ini permanen ya dan setiap karakter ini ada tugasnya masing-masing kayak jadi kasir ramu saji dan Kang masa dan untuk membuka semua keahlian dari setiap karakter maksimal kalian harus upgrade karakternya ke level 70 ini masakan yang kita jual maksimal dua ya tentukan berapa banyak nah ini ekspedisi buat kalian yang cari bahan free setiap ekspedisi perlu beberapa karakter yang sesuai ngasal bisa tapi dropnya bakal sedikit nah ini upgrade ya ketika kalian sudah mencapai ketentuannya kalian bisa up ke level berikutnya buat apa bang buat ngebuka resep dan hal-hal lihat hal-hal lainnya setiap resep itu semakin tinggi semakin mahal jadinya koin yang kalian dapatkan itu bisa lebih banyak nah ini sob bahan-bahan kalian bisa beli semisal kekurangan beli sebutnya saja karena kalian juga butuh koinnya buat skin skin vert ini nggak bisa di speedrun jadi kalian harus bersabar nyicil-nyicil oke klaim-klaim dulu ini survey nanti aja dulu ini survey nanti aja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini Ini event return ya Jadi kalian share kode kalian ke para return player Bukan new ya Return Buat mereka pakai Minimal 3 orang untuk ambil rewardnya Biar kita bisa claim semua reward Check event return ini dia rank S gratis karakter yang S tapi harus menyelesaikan empat misinya terlebih dahulu nah ini spending spending event yang worth disini untuk diambil yaitu fragmentnya Jinwoo sama signatur kayaknya kalau bisa signaturnya Jinwood dahulu yaitu tergantung kalianlah terserah coba terinya dulu ya Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ayo please Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton